Untuk menciptakan suasana yang nyaman dan tentram selama bulan suci Ramadan, petugas menggelar razia penyakit masyarakat di sejumlah tempat penginapan di kota Palembang. Dalam razia tersebut, 10 pasangan bukan suami istri dan salah satu pasangan ada yang nyaris bugil saat digerbek. Petugas kepolisian dari Satuan Sabahara Polrestabes Palembang bergerak menyelusuri beberapa bilik kamar yang ada di penginapan di wilayah Jalan Erosukam to Palembang yang kerap kali dijadikan tempat untuk berbuat asusila. Dalam razia ini, petugas memeriksa satu persatu penghuni kamar penginapan yang kebanyakan diisi oleh pasangan muda-mudi yang berstatus bukan suami istri. Saat digerbek, salah satu pasangan didapati petugas setengah bugil sedang berduaan. Pemeriksaan juga dilakukan di penginapan kawasan ilir barat Palembang. Dari kamar, petugas mendapati kembali beberapa pasangan bukan suami istri yang sedang berbuat mesum yang kedapatan sedang berduaan di kamar. Dari hasil razia-razia penginapan ini, petugas mengamankan 10 pasangan bukan suami istri yang selanjutnya dibawa ke Polrestabes Palembang untuk diberi pengarahan dan pembinaan sebelum diserahkan kembali ke orang tua masing-masing. Tintai pada bulan kuasa, penyakit masyarakat, peti, teman-teman penginapan, Masyarakat ini dijadwalkan akan terus digelar untuk menciptakan penyakit masyarakat. Memangkan suasana yang aman, nyaman, dan kondusif selama bulan suci Ramadan. Dari Palembang, Sumatera Selatan, reporter Andy Ruskan, kameramen Muhammad Rian, Palembang Baru TV mengabarkan.